Oke teman-teman sahabat marjalang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kami akan membuat tutorial atau khusus powerpoint pemula ya Berseri teman-teman oke jangan lupa subscribe, komen, like, and share ya teman-teman Oke teman-teman kali ini kami akan membagikan tutorial mengenai orientasi Selain pada powerpoint itu kita mau apa mau landscape atau portrait Nah saya akan menjelaskan ya teman-teman secara singkat Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dengan penjelasan saya Oke jadi begini teman-teman Untuk teman-teman pemula ini sangat penting Ya penting lah memang sepele ya tapi penting dalam powerpoint ya kita kalau menggunakan powerpoint Jadi dalam beberapa tahun terakhir presentasi yang digunakan lebih-lebih dari sekedar pengganti high end dan transparasi dan proyektor Jadi dengan fitur unik powerpoint bisa menjadi sangat sebaguna loh dari yang lain ya teman-teman ya Karena kan orang semua sekarang presentasi pasti pakai powerpoint gitu kan ya Nah jadi sangat penting dalam jenis informasi yang dapat digambarkan dan sangat fleksibel dalam penggunaannya Jadi orientasi slide adalah bagian tak ternilai dari fitur powerpoint loh teman-teman ya Yang semakin membaik sistemnya sekarang powerpoint yang 2010 lebih baik lagi lebih enak lagi dipakai gitu kan Jadi seperti kebanyakan aplikasi powerpoint lainnya mendukung dua orientasi landscape atau proyektor teman-teman Oke teman-teman ikuti ini sampai akhir ya teman-teman ya Biar teman-teman tahu teman-teman ya Oke kita langsung ke capture langsung Oke ini saya menggunakan OBS sistem ya dalam presentasi saya ke teman-teman Bisa teman-teman bisa melihat apa namanya Tutorialnya channel kami oke teman-teman nah disini ada saya ada presentasi ya teman-teman ya ada dua presentasi Dua presentasi Nah ini teman-teman ya Dua presentasi Jadi Layout Orientasi kita kan di powerpoint ada dua landscape sama portek Jadi layout landscape adalah tata letak powerpoint default yang mungkin kita lebih panjang ya Horizontal arahnya ke horizontal kayak ini landscape Kalau portek Haranya vertikal ya teman-teman Teman-teman bisa melihat di design Desain ya teman-teman ya Terus Disini teman-teman bisa melihat slide size Nah ini ya ini ada standar custom size Ada portek Nah teman-teman bisa melihat disini langsung Bisa ini Ada portek Ya kan Kalau kita ini teman-teman juga bisa ini ya Bisa Menggantung-gantung disini ya berapa insi sesuai dengan ketasnya teman-teman Nah bisa oke Oke teman-teman Jadi Portek Kalau mau teman-teman mau ubah landscape aja teman-teman bisa kesini teman-teman landscape System Teman-teman ke landscape Nah disini teman-teman bisa ganti juga teman-teman Misalnya onshore Nah ini bisa ganti berapa ya Nah ini kita ganti oke Insurfit Teman-teman ya Bisa kita ganti berapa ininya Nah otomatis Dia akan default ke semuanya teman-teman Karena ini presentasi kan Default ke semuanya Nah jadi itu teman-teman ya Saya ulangi lagi Teman-teman kalau mau Merubah landscape Atau portek Teman-teman tinggal ke design Ke design Habis itu teman-teman ke slide size Habis itu teman-teman bisa turun ke Bisa ke custom Bisa teman-teman ganti-ganti Sesuai dengan keinginan teman-teman Misalnya gitu teman-teman ya Ini surfit Langsung teman-teman Berubah jadi Portrait ini bukan landscape Coba kita balikin ke landscape Saya lebih suka landscape Soalnya teman-teman ya Nah ini landscape Terus ininya saya lebih suka ke Apa namanya Widescreen Jadi bisa keliatan Nah bisa keliatan Widescreen Semua bisa keliatan Enak ya teman-teman ya Nggak lonjong Jadi gunungnya tadi Ini mendatar Enak Dilihat ya teman-teman Oke teman-teman Sahabat mata jalan Mudah-mudahan ini Berguna buat teman-teman ya Untuk para pemula Kita-kita para pemula Di powerpoint Jangan lupa Like and share Teman-teman subscribe juga Teman-teman bisa melihat Banyak tutorial Di mata jalan ini Ada Tutorial HTML CSS Membuat web Coding Ada tutorial Excel Ya ini powerpoint Juga ada Word ada Trick and tips Excel juga ada Teman-teman Video editing Photoshop After effect Teman-teman disini Mata jalan ini Mata liar ini Nah disini Tutorialnya Teman-teman bisa Bisa Ambil ya Jangan lupa Dibunyikan Ditik loncengnya Sehingga Teman-teman bisa mendapatkan Tutorial terbaru Dari kami Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Salam Salam belajar Teman-teman ya Di jaman pandemi ini Kita harus belajar Meningkatkan skill Daripada kursus Bayar Nah Lebih baik teman-teman Kursus di channel kami Kalau ada pertanyaan Silahkan komen di Di bagian komen ya Teman-teman Nanti saya akan bantu Saya tekan jaman Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mata jalan Matamu Mataliar Please subscribe Comment Like And share Thank you Terima kasih